Hai hai assalamualaikum semoga kita sehat selalu ya semuanya kali ini kita akan membuat rajutan alas gelas atau bisa dipakai untuk alas pot bunga kecil saya memakai benang poliester warna putih merah dan Tosca dan saya memakai HP nomor 4 Oke mari kita mulai ya untuk memulainya seperti biasa kita kita buat tali simpul terlebih dahulu seperti ini lalu kita buat enam rantai setelah itu kita slip knot di rantai pertama slip knot itu diselipkan ya teman-teman lalu kita buat tiga rantai dan di bulatan rantai tadi nah disini kita akan membuat 20 double crochet atau 20 DC ya 1 2 3 4 dan seterusnya nah kita sudah selesai membuat 20 DC lalu kita slip knot di rantai ketiga dari bawah disini setelah itu kita membuat rantai tiga dan membuat dc2 kali setelah dc2 kali kita buat dua rantai lalu dc2 kali lagi dan rantai lalu dc2 kali begitu selanjutnya sampai putaran kedua selesai selamat menikmati nah setelah putaran kedua sudah selesai lalu kita rantai dua untuk mengakhirinya dan slip knot di rantai ketiga dari bawah disini setelah slip knot setelah slip knot lalu kita akan slip knot kembali sampai ke lubang ini nih kita slip knot dua kali saja satu dua dua nah setelah berada di lubang ini kita akan membuat tiga rantai dan membuat dua double crochet setelah dua dc nanti kita buat dua rantai dan membuat dua dc lagi nah seperti ini ya teman-teman lalu kita buat dc lagi nah disini dua dc dua rantai dan dua dc nah begitu ya teman-teman kita akan membuat dua dc dua rantai dua dc di setiap lubang yang besar ini nih nah disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di rantai ketiga dari bawah di sini setelah slipknot kita langsung double croce di lubang yang ini kita membuat 7 DC lalu diakhiri nanti dengan satu SC dua tiga empat lima enam dan tujuh lalu kita single croce single croce itu langsung nah disini single croce langsung menusukannya lalu mengambil benang dan membuang semua benang lalu kita 7 DC lagi diakhiri dengan satu SC begitu selanjutnya ya hai hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kita membuat putaran terakhir Lalu Untuk mengakhirinnya kita slip knot Mengambil benang dan membuangnya Jangan lupa sisa benangnya itu diselipkan di antara rajutan Biar terlihat rapi ya Yeay sudah beres nih teman-teman Nah begini hasilnya ya Cantik banget ya Kita juga akan membuat alas gelas Dengan warna merah dan toska Nah saya udah selesai nih membuatnya Warna putih Merah dan toska Untuk alas gelas Dan bisa juga digunakan untuk Alas pot bunga kecil Menyenangkan sekali sebenarnya untuk membuat rajutan di waktu-waktu santai bersama keluarga Misalnya lagi nonton TV Kita bisa membuat rajutannya dengan santai Tidak usah buru-buru ya teman-teman Nah ini cantik banget ya kelihatannya Wow Terima kasih sudah nonton videonya ya teman-teman Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa lagi di video selanjutnya